Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi NTB Dr. Lalo Herman Maha Putra melakukan terobosan baru di rumah sakit milik daerah tersebut. Dr. Jack Sampaan Akrab Direktur RSUD NTB yang baru menjabat akan menggratiskan pelayanan rumah sakit bagi warga miskin atau tidak mampu, meski pasien tidak memiliki kartu BPJS kesehatan. Kebijakan tersebut dilakukan setelah pihak RSUD melakukan MOU, jaga sejumlah perusahaan BUMN yang akan membiayai warga miskin atau tidak mampu. Meski baru menjabat seumur jauh, namun Direktur RSUD NTB Dr. Lalo Herman Maha Putra melakukan berbagai macam gebrakan dan terobosan dalam memperbaiki pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah tersebut. Terobosan pertama yang dikeluarkan Dr. Jack Sampaan Akrab Direktur RSUD NTB yang ini menggratiskan otopsi dan visum bagi warga tidak mampu. Tidak hanya menggratiskan otopsi dan visum, Dr. Jack saat ini juga sudah meluarkan kebijakan menggratiskan biaya kesehatan bagi warga miskin atau tidak mampu. Kebijakan menggratiskan warga miskin tersebut diambil karena menurutnya negara harus hadir melindungi rakyatnya, karena tidak ada orang yang mau lahir dalam keadaan tidak mampu. Dan untuk pembiayaannya, Dr. Jack menjelaskan pertama tanggung jawab tersebut akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar mendaftarkan warganya yang tidak mampu sebagai anggota BPJS Kesehatan. Kemudian pihaknya juga sudah membangun komunikasi dan menandatangani MOU dengan sejumlah perusahaan BUMN yang ada di NTB seperti Bank Rakyat Indonesia BRI. Tidak ada tidak mampu, maka kami akan membantu mereka melintas dalam hal itu. Kita bantu. Kalau orang tidak mampu, kita bantu. Kemudian yang kedua, kita kembalikan ke daerah masing-masing yang bersangkutan. Nah, misalnya, dari Barat, Barat, Pak Badi, Pak Wali Kota, ini rakyatnya bang. Tolong didaftarkan ke CDS. Jadi, begitu dia terdampar, berarti dia akan sudah bisa menikmati pelayanan itu. Begitu, logikannya kita berpikir. Yang kedua, saya sudah ngomong BUMN yang ada di NTB, itu adalah untuk Bank. Saya ngomong Bank BMI, saya ngomong begini. Eh, situ sudah beberapa tahun berkini, Bank BRB. Wah, sepertinya yang lama pada itu, berapa situ profilnya seperti itu? Oh, sepertinya. Pernah nggak situ bantu orang-orang di sekitar itu? Maksudnya gimana? Nanti, kalau ada rakyat yang tidak mau berobat sama saya, saya obat. Tapi begitu saya obat, kamu yang harus tanggung jawab untuk mendapatkan mereka. Dan dia sejap kok. Dari mana saya nggak berani? Betul-betul gitu, inovasi. Iya dong. Dengan kebijakan menggratiskan tersebut pihak RSUD Provinsi Lanjut Mantan Direktur RSUD Kota Mataram ini, tidak akan menolak apapun jenis penyakit pasien, terutama yang tidak mampu. Karena yang akan membiayai, yakni perusahaan BUMN. Terima kasih. 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 Terima kasih.